Untuk perkembangan anak-anak kita ya Pak ya, ibu-ibu semua. Nah salah satu contoh stimulasi usia 18 sampai 24 bulan yang pertama adalah membantu anak memegang atau makan dengan tangannya sendiri. Ya satu, jadi anak-anak kita yang usianya 18 sampai 24 bulan dibiarkan untuk belajar makan sendiri. Nanti pada saat di tengah jalan anak kita kesulitan, entah itu kesulitan memotong misalkan lagi makan telur, motong telurnya atau apa kita bisa bantu. Nah itu yang pertama. Ya apa tadi yang pertama Pak, Bu? Membantu anak untuk makan sendiri. Bantu anak untuk makan sendiri. Nah betul ya ibu-ibu bapak-bapak. Nah lalu yang kedua misalkan contohnya adalah mengenalkan anak anggota badannya. Jadi anak-anak diperkenalkan mengenal anggota badan. Misalkan deh mengenalkan anggota badan. Mana angkat kepalanya? Coba ibu-ibu bapak-bapak angkat kepalanya. Mana kepala? Ya betul. Hidung mana hidung? Nah ya itu salah satu contohnya ya. Mengenal anggota. Tadi apa yang pertama? Belajar makan sendiri. Yang kedua adalah mengenalkan anggota badan. Belajar mengenalkan anggota tubuh. Ya betul Bu Meila dan ibu-ibu bapak yang lain. Dan jangan lupa karena usianya masih kecil ibu-ibu. Jangan sampai kaku ya ngenalinnya. Belajarnya harus diiringi semisalkan sambil bernyanyi. Ya sambil bermain. Begitu ya bapak-bapak ibu-ibu. Ya Bu. Ya. Coba biar semangat. Tepuk P2K2 masih ingat dong. Tepuk P2K2 biar semangat ya. Tepuk P2K2. Pertemuan. Peningkatan. Kemampuan. Keluarga. Nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa contohkan stimulasi ini ke anak-anak atau anggota keluarga yang lain ya. Ya Bu. Siap. Ya terima kasih semuanya. Udah Pak Iwan. Ya Alhamdulillah ya. Tuh kan sebuah keindahan itu semua punya sebetulnya. Keindahan berproses. Maka ini ada yang nanya nih ya. Bantu saya ya. Coba yang nanya tuh. Apa sih bedanya? Kalimat hukum itu unik sama dengan kalimat orang pendidikan. Misalnya simulasi atau simulasi. Misalnya. Kalau bicara atau sebetulnya kan harus memilih salah satu di antara dua. Tetapi di dalam kehidupan orang dunia diklat itu bagaimana yang dua menjadi satu. Kalau simulasi yang utuh misalnya. Maka terjadilah yang satu sesi itu dua jam. Itu namanya utuh. Tapi kalau diambil hanya beberapa langkah. Maka narasi. Tapi kalau praktik stimulasi. Bapak nonton juga semua angkatan. Ada yang bisa satu menit pembukaan. Pembukaan tuh bukan memperkenalkan diri. Tapi menjelaskan. Ada yang tak menit itu adalah contoh. Bahkan ucapan. Bahkan tertulis. Ada yang cuci tangan. Itu dunia film. Karena memang kita tidak tetap buka. Dunia film tuh kawan-kawan tuh akhirnya ada inovasi, ada kreativitas. Di mana yang lima menit sebetulnya hakikatnya praktek, stimulasi. Tetapi sebelum praktek ada yang membuka. Ada pembahasan dan praktek. Ada penutup. Itu contoh yang bertanya Bapak jelaskan. Tapi dunia dikelat itu dimungkinkan. Ada penjelasan juga dari sesama teman. Terus simulasi tuh apa? Apa bedanya simulasi dengan bermain perang? Misalnya. Sepintas beda. Tapi hakikatnya sama. Bermain perang itu kan ini seolah-olah buis itu seolah-olah fasilitator. Saya memposisikan jadi peserta. Dan kita semua misalnya. Jadi tetap kawan-kawan hakikat pertemuan kita adalah review dan tanya jawab. Maka Bapak menelaah. Bapak menganalisis. Bahkan Bapak mereview. Bagaimana yang baik supaya lebih baik. Begitu indahnya. Begitu enaknya. Termasuk Alhamdulillah. Saya tetap Alhamdulillah buis ngakunya. Saya mudah-mudahan gak ini ya. Gak error ya. Ngakunya cohort 2020. Apakah Bapak yang salah pendapat? Kalau benar kan luar biasa. Pertanyaannya kan Bapak bisa lebih teknis. Sepintas seperti menghakimi. Tapi kan indahnya rasa ingin tahu. Kok 2020 bisa ikut? Tapi kan Allah maha baik. Tidak angkat tangan mungkin ya. Makanya saya bertanya itu saya bangga sama Ibu Riz sama semuanya sebetulnya ya. Dari yang paling senior ya. Yang mampu bertahan lebih dari 5-6 tahun. Saya sekarang bisa bertanya ke Ibu Riz-nya boleh aja dianggap aneh. Karena saya tuh ada rasa ingin tahu yang mungkin mewakili semua orang. Nah kalau saya masih ingat Bapak itu manajemen atau dunia akademisnya adalah mempelajari bidang. Tapi kan begitu enaknya kita tonton seperti guru SD. Atau seperti orang tua. Atau seperti dekat dengan kita walaupun jauh di hati ya. Tapi jadi dekat di hati. Nah itu kan ada gaya, ada intonasi. Pertanyaan saya manahan satu kubelis itu manahan misalnya. Walaupun kemarin saya udah tanya lagi ya. Kalau 2020, yang kemarin ikut nggak? 2020 apa? Yang bentuknya online seperti ini. P2K2-nya. Ikut nggak? Ikut. Kemarin dari yang terakhir itu P2K2, FDS. Tapi ikutnya, ikutnya masa lalu tuh luar biasa loh. 2019 juga ya. Bapak pegang satu kelas ya. Kalau nggak salah ya. Masa kini, ya bisa lima kelas tuh bayangin dalam waktu sebulan. Sebulan setengah lah ya. Jadi ada sesuatu yang memang Allah maha baik kepada semua orang. Bukan hanya kepada ibu is. Tapi sebelum ada COVID-19, balik 2020 lagi. Ibu is pernah nggak menjalankan P2K2? Di dampingan, Pak. Iya, di dampingan, di KPM. Pernah, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih ibu is. Saya menonton bu is juga bangga ya. Saya yakin suaminya kayak pacarnya atau orang tuh akan bangga melihat bu is. Terima kasih, Pak. Walaupun, ya maaf, Bapak suka bertanda. Wanita tuh pemasukannya banyak, riskinya itu. Tinggal kembali kepada seni pengelolaan keuangan. Ya, masih ingat kan buku kedua ya. Kaitannya sama dengan pertanyaan sahabat saya yang tadi. Kita kadang-kadang sepintas. Tapi kok ada yang seperti buku 4, katanya penghidupan anak. Sama, kalaupun menemukan, menemukan di depan semua tidak punya bagi, kan namanya ilmu. Ilmu yang bermanfaatkan bisa untuk cucu, untuk saudara, untuk admin. Yang kebanyakan, Bapak mohon maaf ya. Nggak ada kelihatannya i-nya. Maka Bapak suka, Bapak bertiru, loh ini kok ada admin yang bukan admin. Ternyata admin ya. Baik kawan-kawan, terima kasih Bu Is. Nah ini, yang paling gede di tempat saya. Sama-sama Pak. Adimin siap nggak? Adimin, untuk belajar tampir. Buka kameranya dong. Adimin. Ya, Alhamdulillah. Alah tidak ada suara saja. Klik dulu. Klik dulu. Nah udah ada, bagus, bagus. Silahkan. Baru masuk ini Pak. Bagus, bagus. Bener, bagus. Dipegang aja, santai aja. Nanti Bapak sambil make to manage, apakah cara yang kedua akan ditampilkan. Cara yang kedua kita belajar langkah-langkah ya. Tapi Bapak kan ingin nonton dulu beberapa teman-teman ya. Kok jadi nggak ada? Alimin. Ayo dong, action. Atau ngintip buku dulu. Adimin, Adimin. Sesudah Adimin, Dita ya. Dita puji laksana. Bapak minta tolong. Silahkan persiapan, Dita ya. Boleh, boleh membaca, boleh. Kalau membaca. Mau memainkan simulasi atau stimulasi? Ayo action, langsung. Yang lain dulu Pak. Oke, oke. Iya itu siapa? Ibu Dita. Ibu Dita juga enak. Itu saat tonton ya. Semuanya enak. Cuma kita coba kembali ke ibu-ibu. Dita puji laksana. Silahkan. Oke. Ya, silahkan. Dita puji laksana. Wah, ini ada senior nih. Dita mungkin sedang sesuatu di balik sesuatu. Siapa yang SPP? Aduh, RV kek. SPP yang turun gunung menjadi pendamping. PKH. Dulunya SPP. Kok Bapak jadi lupa coba intip ya. Digidein lagi. Nah, galeri ya. Ada enggak? Kemarin tuh yang bersangkutan tuh di WA tuh amat rajin. Di sini ada enggak ya? Mana? Nah, RV Yanti. RV Yanti tuh kan. Sophie, Pak. RV Yanti. Sophie Nurhaya nih, Pak. Ya, RV Yanti. Ya, dirimu kan SPP yang jadi pendamping PKH. Ya enggak apa-apa. Iya, betul. Mbak Epi. Sophie. Ayo, mainkan. Mainkan, Bu. Jangan takut was-was santai. Belanda masih jauh, Bu. Silahkan, Bu. RV Yanti. Dihidupkan kameranya. Loh, jadi ada suara ayam. Bukan. Ibu. Mana ibu? Ibu kok jadi ngahulengkom kemarin? Ada suaranya. Dihidupkan mic-nya. Lukman Hakim siap? Boleh, Pak. Ya, udah, Pak. Udah, udah. Bentar, Bentar, Lukman. Ya. Ibu, RV Yanti boleh. Boleh stimulasi. Boleh stimulasi. Silahkan. Sesuai dengan video yang saya mainkan aja ya, Pak. Sama berapa? Silahkan, Bu. Ya. Pasti tepuk semangat dulu atau apa. Silahkan. Bapak, balik. Ya, boleh. Mari, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk memberikan semangat pada siang hari ini. Kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Unten ini agak berisik karena saya di luar. Yuk, kita sama-sama tepuk semangat. Biar tetap semangat untuk siang ini walaupun ngantuk. Tepuk semangat. 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 Terima kasih ya untuk memberikan semangatnya. Oke, Pak Iwan. Dulu saya melakukan pembuatan video di YouTube itu tentang stimulasi kepada anak usia. Berapa ya? Lupa, Pak. Oh, lupa. Bentar, lupa. Rian, berapa, Yan? Satu sampai. Satu sampai berapa? Satu sampai enam tahun, kalau nggak salah, Pak. Wah, ada enam tahun, ya. Dua. Dua sampai enam tahun. Dua sampai enam tahun. Ya. Ya, dua sampai enam tahun. Saya langsung disimulasikan aja ya, Pak. Nggak apa-apa ya. Waktu itu anak saya mau makan siang. Dia mengambil makanan, minuman, dan akhirnya dia sampai duduk makan di tempat. Ayo deh, kita ambil piringnya. Piringnya ambil di rak. Lalu ambil nasinya di magic home. Dibuka dulu magic home-nya. Ya, mas saya itu lagi buka magic home. Terus dia ambil sendiri sambil saya mengawasi, sambil menuntun. Ambil nasinya. Sudah tutup magic home-nya. Ya. Terus sini diambil lauknya di meja makan. Dibuka coba mejanya. Dibuka tudung sajinya. Lalu diambil lauknya. Ya, bagus. Terus ambil sendoknya, Dek. Nah, udah. Terus kita ambil. Minum. Silahkan ambil minum, Dek. Ambil gelasnya, coba. Ambil gelasnya. Setelah diambil. Terus. Iya, duduk bersama. Yuk, kita duduk. Lalu kita baca doa dulu ya, Dek. Ma'amnya, biar jar barokah, biar penyangnya enak. Yuk, doa dulu. Sudah selesai gitu, Pak. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Yang saya mainkan di YouTube. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, beragam bentuk, termasuk Ibu Evi, ini sebenarnya narasi tesimoni. Karena secara fisik kan kawan-kawan tidak melihat semua. Tapi tergambar dalam benak kita, Ibu dengan senyum, melayani anak sendiri. Koneksitasnya seperti itu kalau dipertentangkan. Kan dunia kita tuh bisa dunia pertentangan, bisa dunia kebaikan. Apa hubungannya? Itu tadi dengan tinggi badan anak nggak ada. Cuma sebetulnya hakikat stimulasi itu tetap ke otak, kepikiran, bahkan ke hati. Bagaimana seorang Ibu dengan kasih sayang. Si anak kan akhirnya, ya maaf ya, stimulus itu sepintas kalau pandangan saya ngomong tentang tinggi badan, ternyata pemaknaannya. Di samping masalah gizi dan sebagainya, adalah bagaimana anak terbina motoriknya, untuk mampu untuk mendiri. Aneh kan, sepintas kita aneh nih. Belajar tentang stunting. Bukan anak stuntingnya yang kita pelajari. Kalau bahasa saya, tapi upaya. Upaya karena ada kalimat para ahli, salah satu, salah satu ya, bukan salah dua, salah tiga. Anak stunting itu bisa saja diakibatkan kekerasan secara fisikis, kekerasan secara fisik, termasuk tubuh kembang anak terganggu. Mudah-mudahan kawan-kawan masih ingat ya, tahun kemarin, buku keempat itu, dan buku ketiga itu, bahkan satu, dua, tiga, empat, lima buku, ada koneksitasnya. Di dalam perjalanan kenapa dan mengapa 2021 ada diklat ini. Bapak berulang-ulang, Alhamdulillah ya, para korkap, para kongwir di tengah malam ngopi dengan Bapak. Pak Andi bahagia ngopi hitam. Bapak jahe nih, kopi hitamnya jauh nih. Ternyata Pak Iwahan, apakah diklat FDS ini, tahun 2019 tuh, adalah diklat terakhir bagi kami. Ternyata Amroh Mahabai, tidak ada yang terakhir. Begitupun pengambilan sahabat-sahabat saya yang op dan risen dari PKH. Yang anggota Dewan, ada yang jadi pengusaha, ada yang berhenti, tapi jiwa PKH-nya tidak hilang. Semangat pendampingnya. Maka zaman sekarang, ya maaf, memang kawan-kawan saya dengar ya, bahwa harus ada 10% binaan teman-teman yang, yang harus berhenti, atau terminasi, atau graduasi. Kembalikan seni advokasi kita. Bahkan sampai ada kalimat, bisa saya kirim ya, ke siswa Bapak yang diangkat ke belagian pengaduan, atau Jakarta, bahwa intinya KPM bisa diberhentikan. Ini kan kakibat hukum, yang paling baik itu berhenti dengan sendirinya. Baik kawan-kawan, Alhamdulillah, kita sudah menonton. Sekarang mudah-mudahan Bapak nih, coba ya, menyajikan. Menjajikan yang isi modul, yang sepintas akan berulang-ulang seperti yang sama. Atau Pak Luqman Hakim sudah siap, nih, action nih. Kelihatan sudah siap. Silahkan, Luqman Hakim, walaupun di otak kita itu mau apa ya, Pak. Action aja apa adanya. Silahkan, Bang Luqman, sambil Bapak akan tetap menyajikan ya, yang menjadi tanggung jawab Bapak dan tanggung jawab kita bersama, untuk tetap senantiasa kepada tahapan ya. Tahapan itu apa? Ya langkah. Ayo, Bang Luqman, action. Alah, kenapa ditutup lagi? Action dong. Kalau Bapak ditutup, karena tadi gerokok. Bapak buka lagi. Berarti Bapak rokoknya sudah dipikir nih sama kopinya. Ayo, silahkan, Kang. Santai aja Belanda, masih jauh. Anggap semua ini KPM. Action aja. Jangan sampai ada kata orang sunate ngahulang kom. Mau bertanya takut, mau mengucap takut, kita kan latihan dunia dikratu ya. Silahkan, Kang. Mudah-mudahan menjadi tontonan kebaikan lah. Untuk kita semua. Silahkan, Kang. Terima kasih pertama kepada Ibu Elfi. Terima kasih. Sudah bagus-bagus. Malahan hilang kotornya. Nggak usah sungkan. Santai aja. Gitu aja nggak apa-apa. Terima kasih tadi Ibu Elfi sudah menyampaikan. Tidak feedback ya. Sudah memberikan contoh stimulasi kepada anak usia 2 tahun sampai 6 tahun. Kebetulan saya juga kemarin membuat video tentang stimulasi anak usia 2 sampai 6 tahun. Yang memang kebetulan dibarengi dengan kakaknya yang berusia 7 tahun. Salah satunya, kemarin saya mempraktekan stimulasinya kepada anak 2 tahun itu, mengenal terhadap anggota tubuh dengan sambil bernyanyi dan bermain mempraktekan. Contohnya, disini deh kita coba mengenal nama-nama anggota tubuh. Musiknya dinyalain. Akhir lagu, Kepala Pundak. Mulai. Kepala Pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala Pundak, lutut kaki, lutut kaki. Mata telinga, mulut, hidung, dan pipi. Daya-daya. Jadi itu yang dipakai kan salah satu stimulasi. Dan beberapa yang lain ada di video. Itu saja. Terima kasih. Kembali ke Pak Aset. Itu salah satu contoh seni. Yang tidak ada di buku tapi bisa ditampilkan. Itu namanya masa lalu disebut apa? Keba Esri King. Barbarum teman saya, Deden Budi Kusuma. Bagaimana memainkan kalimat dari sebuah permainan anak-anak. Misalnya. Sejalan perkataan dan perbuatan. Kalau istilah sahabat saya. Tapi bagaimana dunia suntuk? Ini kan suntuk sebetulnya. Jam-jamnya kita berebah atau tidur. Tapi banyak di masyarakat itu. Seni menghidupi keluarga itu luar biasa. Sementara seni kita itu adalah bagaimana kita menyampaikan pendapat. Menyampaikan dengan sebuah kearifan masing-masing. Baik Bapak coba. Alhamdulillah jumlah sudah 40. Walaupun Bapak belum bisa melacak ini. Siapa yang kehilangan signal ya? Nah kan 40 dikurangi 3. 37. Berarti ada 3 orang. Yang mungkin ada sesuatu dibalik sesuatu ya. Kalau istilah Bapak itu ya sudah lah. Ada kearifan masing-masing. Tapi mudah-mudahan kita sehat semua. Ini kan ada 40. 40 ada Bu Siva, ada saya, ada Bu Emma. Baik saya coba dengan cara yang ini nih ya. Sebentar ya. Bapak ingin tahu juga sekarang kalau ini ditutup. Nah kelihatan kan Bapak ini ada di sebelah. Jadi kawan-kawan kecil saya bisa menampilkan yang ini dulu nih. Nah udah kan berarti ada kan contoh. Kawan-kawan nggak akan tahu apa yang saya perbuat. Tapi kalau begini kawan-kawan ya ditahu nih ya. Bapak juga diajarin sahabat saya tuh Alhamdulillah. Tuh Emma sudah mau tahu. Sebagai bukti fisik. Bahwa Bapak dan kita semua sedang bekerja ini. Cuma pekerjaan kita kan belajar. Setelah belajaran kan kita aksi. Aksinya bentuknya apa? Ya pertemuan dengan kearifan situasi. Akhir bahasa Bapak. Karena ada daerah-daerah tertentu yang masih dimungkinkan. Di kampung-kampung untuk tetap di suasana COVID itu dengan SOP tentunya ya. Baiklah itu nanti ya. Itu ladang pengabdian kita nanti. Bapak mau coba izin ya kepada kita semua. Bagaimana. Modul 3 itu kan ada 3 sesi. Bicara yang paling radikalnya. 1 sesi 2 jam. 2 jam x 3 sesi 6 jam. Tapi Bapak coba ya. Mudah-mudahan paling lama 20 menit lah. Atau 30 menit kita review, kita telah lagi. Gimana caranya? Kok jadi lupa saya nih. Oh iya ini tampilkan. Bapak kan suka bertanya orangnya. Bertanya aku takut salah nih. Pak Lukman ini sudah kebaca belum? Ada nggak? Modul 5. Pencegahan dan penanganan stunting. Ada nggak Pak Lukman? Ada. Ada nggak? Ada, ada. Bapak mau ngomong ya konteks kurikulum, konteks dunia nyata dan dunia fakta ya. Kita 4 JP itu dikali 45 menit. Singkat cerita. Alhamdulillah ya. Kita sudah masuk. Tadi sudah sejam setengah. Ini sejam setengah. Padahal di dunia nyata, Satu sesi itu 2 jam. Sehingga kalaupun ada kekurangannya, Belajar mandiri kawan-kawan, Saya lengkapi ibaratnya ya. Atau saya review sedikit demi sedikit ya. Gimana caranya ini? Oh gini. Supaya sayanya foto. Ini ada nggak? Ada foto saya nggak di teman-teman ya? Foto. Asef Iwan, ada Luqman, ada Ervi, ada Andi. Di layar teman-teman ada nggak 4 orang ini? Pak Luqman, ada nggak? Saya pakai HP, adanya Pak Asef aja semua modul. Jadi cuma saya ada satu. Di sini ada semuanya. Bahkan bisa ada 4. Baik. Berarti tidak terganggu ya. Saya coba gambarnya ngeliatin. Gambarnya itu tetap. Pada Ibu Hamir, ya tidak bicara stunting dulu kan? Ini kan bahasanya nih. Nah ini ada anak yang kanan dong. Kita tidak tahu apakah anak yang kanan ini stunting atau tidak. Ini bahasa gambar ya. Baru ada kalimat modul penjagaan dan penangalanan. Wah ini harus pelan-pelan ya. Tetap setiap modul selalu kisih-kisihnya ada deskripsi. Yang panjang jadi penek. Ada kalimat katanya. Bahasa buku itu kata para ahli. Bagaimana kata menurut kita baca? Dan tidak diekos di KPM deskripsi itu. Sama di sini. Hasil belajar adalah indikator. Indikatornya sama. Saya ingin kawan-kawan itu paham. Paham tentang upaya dan mampu mendukung. Ini kalau nggak salah masih sesi. Coba happy endingnya ya. Happy ending itu kita lihat indikatornya. Ini kita masih bermain di kosong sampai enam bulan. Ada dua pokok bahasaan. Ada yang begini. Selalu ya. Ada kuning, ada biru. Kuning adalah langkah. Biru adalah tujuan akhirnya. Kemampuan mengidentifikasi aktivitasi bayi. Baru mengakhir sampai usia enam bulan. Berarti kalau di dalam kandungan bayi bukan. Ya bukan ya. Nanti lagi lah itu. Langkah yang kedua ada. Stimulasi bayi lahir sampai dengan enam bulan. Ini langkah. Metodenya kita sudah curah pendapat. Walaupun ada yang bertanya A, B, dan C. Bisa simulasi. Walaupun sifatnya stimulasi. Kalimat Pak. Tadi ada yang nanya ya. Sahabat saya. Apa sih bedanya stimulasi dengan. Simulasi bedanya dipraktek. Dan bedanya tetap. Kita tidak boleh posisinya ceramah. Tapi sepenuhnya. Menjadi diskusi. Nah ini yang perlu disiapkan nih. Ada gambar jam. Ada kertas. Mau kemana sih ini? Kok jadi ada taber janji terus? Setiap kodur tuh. Masih ingat kan kalimat Bapak? Taber janji indikator kepada yang bersangkutan. Siap atau tidak siap. Melaksanakan atau tidak melaksanakan. Ada persiapan. Jam itu untuk apa sih? Bapak. Oh iya. Saya sejam setengah. Katakanlah. Dari setengah dua ya. Maka selesai tidak selesai. Maka Bapak harus selesai. Sebelum sholat bisa ya. Karena kita masuk. Nanti ya. 14.45 ya. Nah ini dia selalu dan selalu ya. Melihat taber janji diri. Nah ini intinya 20 menit. Pak ternyata saya 10 menit disini beres. Ya boleh. Karena kawan-kawan jadi punya tabungan. Kalau yang ingin memperbanyak situasi yang ini. Kan ada diskusi nih. Ini Bapak sebetulnya kembali ke belakang dulu ya. Kepada berproses. Kepada yang sudah kawan-kawan pelajari. Kawan-kawan sudah punya contoh. Kalimatnya. Lihat. Poin 14. Ya ini namanya poin ya. Kalimat hitam. Jangan sampai hilang. Karena kita sedang mentransfer knowledge. Kita sedang mentransfer. Happy endingnya sikap. Di mana sebuah fakta. Bayi. Kegiatan bayi. Didominasi. Ditidur. Dan menyusup. Bapak kadang-kadang suka bersana. Jadi ini sudah wilayah anak. Wilayah bapak-bapak cuma memandang. Bahasanya ya. Memandang sebuah keindahan. Anak kita. Mendekati ibunya. Memeluknya. Ibunya dengan kasih sayang. Baik. Ada juga. Ada kegiatan bayi tidur. Sehingga kita hampir sama. Masih ingat nggak di modul P2K. Pesan kunci. Pesan kunci ini wajib dibaca. Kalau tidak mau dibaca. Kawan-kawan punya kecatatan. Baik Bu. Ternyata harus yang kita ingat adalah. Oh lupa. Kita kan bukan malikat. Intif. Bapak minta tolong. Jangan di HP. Takut istri, pacar, atau suami. Kering. Errol lagi. Bawa catatan. Atau buku. Bacakan yang biru ini. Maka ada kaitan dengan pertanyaan palupan. Coba ya. Saya bantu membacakan. Pada usia bayi. Memerukan bahagian. Kegiatan. Memerukan kegiatan bermain dengan orang tua yang ada di dekatnya. Keluarga agar dapat mendapat stimulasi. Garis miring rangsangan bagi perkembangan otaknya sehingga anak tumbuh sehat. Sehingga anak tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Bahasa Bapak ini yang pendek bisa panjang. Yang panjang bisa jadi pendek. Karena anak selama enam bulan masih ingat ada apa? Ada asli eklusif. Jangan ngomong, aduh Pak, ini takut rusak. Aduh Pak, tidak ada susunya. Itu namanya study kasus. Kita berpikirnya yang baik-baik dulu. Study kasus nanti di social casework. Itu kenapa SPP dihadirkan? Supaya persoalan apabila dan bila mana penyelesaiannya social casework. Bukan di pertemuan ya. Karena kalau di pertemuan nanti nyita waktu. Social casework kan bimbingan individu atau apapun namanya ya. Kita tetap mainkan. Pada saat pembagian kelompok, kelompok bagi menyusui. Ini intinya apapun gaya modul ini adalah untuk dan bagaimana peserta menikmati pembelajaran. Setelah dibagi, coba. Setelah dibagi, ini sudah bermain peran ini. Minta peserta berbagi peran. Satu, menjadi ayah. Menjadi ayah dan bayi. Bagaimana kalau peserta aja perempuan? Masa perempuan dipaksa untuk menjadi ayah? Ya, misalnya ya. Bapak bisa di sini memainkan. Tapi Bapak coba telah dulu. Hukuman jadi ayah. Ibu ini jadi ibu. Ada yang ingin saya ingin jadi bayi. Kata ingin menyusui. Ya, nggak boleh gitu. Ini kan intinya dunia membahagiakan di mana. Minta peserta untuk menjadi ayah, ayah dan bayi. Ini saya lagi pusing nih. Menjadi ayah dan bayi. Apakah seorang ayah? Bapak suka bercanda nih kalau bahasa hukum nih. Minta peserta untuk berbagi peran. Menjadi ayah. Karena si ayah pernah jadi bayi atau si ayah suka jadi pura-pura bayi terhadap ibunya. Sudahlah, jangan dibahas ya. Nah, ini kan dunia kalimat aja tau. Menjadi ayah dan bayi. Kecuali kelopok satu. Wah, kayaknya Pak Lukman senang tuh menjadi ayah plus ringaku bayi. Iya, semua cuma Bapak-Bapak tuh senang ngobohong kalau nggak senang. Pak Hariri tuh, Pak Hariri. Di depan anak ingin seperti ayah. Di pelukan istri ingin seperti bayi. Ya, ini nggak ngelakasin buku nih. Jangan bilang-bilang gimana ya. Iya, Bapak. Biar kita nggak tegang nih. Nih, liatin buku udah gitu. Pak Andi pasti nggak mau nih. Pak Andi minta yang ini nih. Pak, minta kelompok mempraktekkan stimulasi secara bergantian di depan porung. Kalau bercandanya semua laki-laki ingin jadi bayi. Nggak ya. Ini kan supaya kita tidak suntuk aja ya. Kawan-kawan bisa kau mempraktekkan secara hati ya. Sebenarnya itu apa sih, Pak? Baru kita sebagai fasilitator bertanya, bagaimana Pak Andi perasaan Bapak setelah jadi bayi dan mendapatkan susu, misalnya ya. Kan itu kan jadi lucu. Maksudnya biar nggak tegang tuh. Bagaimana perasaan Pak Andi sebagai pimpinan kelompok, misalnya. Tapi kan KPM itu kebanyakan ibu-ibu. Jangan, Bapak-Bapak. Setelah memberikan stimulasi pada bayi. Bercandanya tetap. Jangan kawan-kawan lupa hakikat kalimat stimulasi. Maka, Bu, pada saat saya menyusui anak dan sebagainya, misalnya. Saya merasakan kasih sayang terhadap anak. Anak itu begitu dekat dengan ibunya. Itu fakta, Pak. Ada fakta ya. Apa respon yang diberikan? Apa respon yang diberikan kepada bayi? Bisa mengusap-ngusap. Kalau bahasa saya suka bercanda, Pak Andi aja ngusap-ngusap Spiderman-nya seakan-akan bayinya. Karena pakai hati dan pakai pikiran. Bayangin kebaikan anak-anaknya Pak Andi. Mungkin saja pada saat itu, Pak Andi menggendong anak itu sebuah keba lagi. Tidak ada ibu aja yang gendong, aku mau kerja. Enggak. Aneh itu ngomong ke warga itu. Jadi maaf ya, kalau ada laki-laki yang pernah dan tidak pernah menggendong Bali, mungkin karena terpisahkan jarak ya, kerja dan sebagainya. Itu ada, ada ya. Ada, termasuk bapak saya itu dua tahun itu di Sanu, terang. Saya akhirnya diurus oleh siapa? Paman. Itu contoh bapak ya. Jadi banyak para bayi yang mungkin bapaknya sibuk atau sebaliknya. Kekuatan warga kemari itu. Di sinilah fasilitator, kalau bayi menangis, ini dibacakan, Pak. Bukan didiskusikan nih. Kalimat kita, bapak suka ngomong, bukan didiskusikan. Tapi dibacakan. Tidak paham sekali lagi, fotokopi atau diprint. Atau di sini Pak Andi nge-print satu, kalau ingin usaha itu. Ini usaha ada loh di Kalimantan tuh. Dia foto, dia kebetulan punya fotokopi, daripada teman-teman gak punya nge-print ini nih. Tahu beres nih, mau gak? 30 ribu ada. Bahkan di Lampung 350 berikut semua buku printer dan sebagainya ya. Tapi niat saya benar Pak, niat saya hanya membantu saudara. Supaya punya keuntungan, kawan-kawan juga. Supaya punya alat ya, punya media. Baik. Pak, ibu kukia teh apa sih buku kukia? Membuka buku kukia bagian stimulasi dan meminta peserta mempraktekan. Buku KIA. Bapak juga jadi belajar nih. Mungkin ada yang bisa bantu di sini ya. Buku KIA tuh apa Pak Andi? Halo Pak Andi. Buku KIA tuh apa coba? Oke nanti ya kita cari ya. Kartu ibu dan anak. Siapa yang ngasih kartu itu? Di Bidan Pak, di pos Yandu. Bidan. Wah hebat, Alhamdulillah ya. Di pos Yandu, tapi Bidan yang ngasihnya ya. Berarti pendamping PKH tuh enak banget tuh. Kalau bisa memainkan dan mengakses negasi dan sumber ya. Baik tuh, singkat cerita aja ya. Bapak suka singkat cerita. Ini selalu pas ini tato ada yang meminta, ada yang memohon. Ada yang kita ngomong. Happy endingnya. Tuh, sudah doa dan terima kasih. Dua jam loh itu. Coba Bapak buka lagi ya. Tuh, yang penek bagaimana menjadi panjang? Satu sesi tuh dua jam loh. Maka filosofi agama boleh masuk. Filosofi itu doklin ya. Artinya Anda di sini beri. Tuh, kemampuan kalau Basta Sunda tuh ngeduk sumber, inovasi kreativitas. Coba berapa langkah coba tuh? 120 menit ya. Kalau bercandanya dibagi 16 langkah. Ini menyiksa bagi kawan-kawan yang tidak bisa berimprovisasi. Masa setengah jam selesai, langsung makan. Bahasa Bapak tuh cari kearifan situasi. Ingat kan kisih-kisihnya, ada sistematikanya selesai. Ini baru kita masuk lagi tuh. Nah ini jangan dibawa, ini jangan dibaca. Ini boleh dipegang. Pak, tahap perkembangan anak usia 0-6 bulan tuh bagaimana sih? Pada usia 6 bulan tuh, melihat dan menatap wajah Anda. Waduh, kok Bapak tahu? Padahal ngintip. Mengoceh sepontan. Si anak tuh. Terus kita balas dengan senyum. Kok Bapak tahu? Padahal kan KPM nggak punya buku ini, Pak. Ini seni yang pendek jadi panjang. Tahap perkembangan anak usia 0-6 bulan tuh begini, Bu. Wah, padahal ngintip. Ngintip ini bahan baca. Nanti boleh, Bu. Jadi suplemen, jadi pelengkap. Di saat kita seni ngasih pemahaman tuh kan gampang-gampang. Susah, Bu. Bagi yang nggak biasa, Bu. Tersiksa di depan Ibu-Ibu tuh. Kalau kawan-kawan tidak memanjangkan kalimat. Ada yang mungkin, maaf ya, sungkan, takut, was-was. Bapak suka bicara, jangan pelit. Karena pada saat kita terjebak, coba mau ngomong apa, kerigap dingin tuh, Bu. Bapak juga dulu pernah ya, waktu belum apa. Karena dunia terapan itu dunia yang harus diunji coba. Harus dipraktekan. Kalau tidak, maka Ibu itu, aduh, atau Bapak itu di depan kelas tuh jadi bingung ngomong dua jam tuh ya. Nah, ini dia ya. Bapak kebut janji Bapak, ya butuh Bapak 14.16. Kita selesai 14.45. Ya sudah lah, Bapak kebut dulu ya. Karena ini bahan bacaan, tolong untuk baca. Betul tuh boleh nyanyi tuh ya. Tuh menyentuh bayi itu begini, anak peluk, ada ayun ya. Kalau kawan-kawan masih sanksi masuk ke dirihan Youtube. Nonton tuh Pak Andi. Pak Andi udah ngaku juga, alhamdulillah ya. Ngaku yang dia. Iya, Bapak kan ngapain, marah Pak Andinya. Enak kok ngomongnya, mengalirnya ya. Tidak ngintip ke buku. Ada yang ngintip gini, pura-pura nih. Ngintip ke laptop. Lupa lagi ngintip. Namanya latihan ya. Tapi bukan angkatan ini. Iya ngomong aja ngintip ke HP. Ada, tapi nggak apa-apa. Namanya latihan ya. Tapi nanti kawan-kawan harus dikali nih. Membacakan dongeng. Bu, banyak cara bu. Anak itu pas mau tidur, ibu perlu kasih dongeng. Kalau bapaknya belum pulang ya. Nah disini sama, masuk ke 6-12 bulan. Disini sama, bu. Sepintas copy paste yang bikin buku ini juga. Ditambah sedikit-sedikit. Karena tadi yang ingin penek menjadi panjang halamannya. Tujuannya baik. Biar bersetakan melaku. Supaya ada kehidupan. Jadi ini juga sama, bu. Yang bedanya disini. Coba lihat. Ada langkah satu, ada langkah dua. Nah, coba kita lihat menitnya. Ini kok menitnya jadi nggak ada ya. Biasanya ada kan, coba. Nggak ada kan disini. Nggak apa-apa adanya disini, coba. Namanya kan manusia penuh hilap ya. Ini hampir sama. Bedanya disini, coba bu. Menitnya ada disini nih. Kita coba sakut berapa yang salah ya. Kok tuh, 20 menit. Pembukaan aja 20 menit tuh, bu. Langkah satu tuh. Waduh Pak, kok cerah-cerah mah bisa nyanyi, bisa teriksa disini ya, bu ya. 20 menit, coba kita cek ya. Kalau kalibatnya, nanti kawan-kawan boleh bertanya ya. Mana yang jadi susah nih. Gambar jam pertama ditulis waktu pukul kosong-kosong sampai 12. Walah. Masa saya bawa jam banyak? Maka bener, harus bawa gambar ya. Ini tujuannya apa sih jam ini? Kita lihat. Ini kan tujuannya ngejar anak tuh. Kegiatan anak usia 6 sampai 12 bulan itu. Ngapain sebetulnya anak kita? Kan ini hebat nih. Anak kita tuh, apalagi dunia online saat ini. Waduh. Jujur aja Bapak juga anak tuh ada yang tidur. Ada yang sedang sesuatu. Ya, belajar. Ini dia nih. Poin 9, ingat. Ada kalimat pertanyaan. Tanda tanya. Ada kalimat. Waduh Bapak nih ternyata tidak dihidupkan ya. Biarinlah ya. Tuh, ada ucapan terima kasih. 10, coba ceritain tipti ya. Sebetulnya benar nggak satu sesi ini? 30, apa, apa, 120 menit. Ini benar tuh. Tuh. Bentar ya. Kita bisa cek lagi nanti ya. Siapa tahu Bapak yang salah. Dulu kan doktrinnya satu sesi. Dokrin tuh adalah keharusan ya. Dulu. Sekarang kayaknya, coba kita lihat ya. Tuh, terakhirnya. Ini ada yang panjang banget nih. Mana? Ada yang 26 menit. Barusan Bapak lihat tuh. Nih, tuh. Ya. Kita cek lagi terus ya. Karena dulu penganut satu sesi itu harus 2 jam. Dengan seni dan dinamikanya. Tuh. Ada doa dan terima kasih. Tapi ingat. Sebelum memberikan doa atau terima kasih. Diarahkan untuk membuat janji diri. Tuh, di sini kan nggak ada ya. Coba lihat. Tuh. Kan penyusun modul juga bukan malaikat. Dokrinnya tetap janji diri itu di ucapkan. Tapi karena di sini tidak ada, mungkin ditutup dulu Bu. Pas makan. Jangan lupa ya Bu ya. Kita lihat ya. Tuh, hampir sama. Ini sekali lagi. Ini adalah pengayaan kita. Bahan bacaan tuh. Oke. Kita lihat nih. Apakah selesai? Kasaan Bapak ini masih ada. Satu lagi. Coba lihat. Ini dia nih. Oh, kan? Ya. Berarti ini masih. Jadi modul kita tuh satu. Tapi di dalamnya ada tiga sesi. Enam, tujuh, lapan. Tapi setahu saya ini ada empat. Coba kalau sesi. Ini kan baru satu dua tahun. Mana dua? Dua ke enamnya. Ini coba bener nggak ada. Ada sembilan nih nanti lihat. Semua punya kelebihan, kekurangan tuh teman-teman. Masih ingat tadi Bapak lihat. Di sini disebutkan coba. Tadi lupa. Napa-apa. Pembuat buku dua bukan malaikat. Ada hilap salah. Diisi oleh teman-teman. Tadi nggak ada tuh. Dua lima. Dua lima. Ini ngomong. Dua lima ditambah. Dua lima ditambah. Empat lima tuh. Ternyata empat lima. Bukan seratus dua puluh. Artinya, ini kan kita jadi perlu kesepakatan setiap daerah. Apakah kembali ke masa lalu, satu buku dua. Apa? Satu buku. Seratus dua puluh menit, satu sesi. Atau satu buku. Seratus dua puluh menit. Nantilah kita lihat dulu. Tadi ternyata tidak seratus dua puluh menit. Bapak baru menemukan ini. Bapak harus belajar lagi. Coba yang ini ya. Kan kadang-kadang siapa tahu mereka lupa. Dua lima. Coba. Dua lima. Dago kok teman-teman itu menghabiskan waktu. Oh, punya langkah ya. Tuh ada bermain. Ada nyanyi ya. Dua lima. Kita cek dulu. Bapak kan baru hari ini belajar nih ya. Untuk menyamakan persepsi empat lima. Nanti penutup dari Bapak sederhana apa yang kurang pahal. Wah banyak tuh. Ada yang empat lima. Baik kawan-kawan. Itu dunia kita. Bapak juga harus belajar lagi nih. Termasuk bila perlu bertanya. Kepada semua pengambil kebijakan. Sebetulnya ini satu sesi itu berapa menit. Nanti kita belajar lagi ya. Atau siapa tahu ada kawan-kawan yang berjiwa peneliti. Siapa tahu Bapak yang hilap. Bapak yang belum telah. Baik kawan-kawan nih. Masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi. Siapa yang ingin bertanya atau ingin meyakinkan Bapak. Atau meyakinkan kita semua. Sebetulnya. Satu buku itu berapa sesi. Ternyata di sesi dua. Satu buku tuh tugasnya cuma satu. Misalnya ya. Di sini tugasnya cuma satu. Bapak dulu empat. Bapak hilangkan ya. Seingat Bapak itu masih ada tuh. Sesi sembilan. Sesi sepuluh baru membuat filmnya. Ini siapa? Bapak buka lah ya. Muhammad Mihtah Rahman. Siapa tahu sudah membaca dan sudah nge-print. Menurut Mihtah Rahman. Siapa? Apa yang ditemukan di buku ini? Silahkan. Manfaat. Mau nanya dulu Pak tentang pengalaman KPM tuh Pak. Ya ya boleh boleh silahkan. Jadi di KPM saya tuh Pak. Suaminya itu kan kerjanya di luar kota tuh Pak. Jadi ketika semenjak hamil dan melahirkan itu sosok suaminya itu gak ada Pak. Karena keluar kota suaminya jadi untuk pemenuhan kesejahteraan anak dan menyusuinya itu ada hambatan lah Pak. Solusinya tuh bingung KPMnya nanya ke saya juga Pak. Saya jadi ingat juga nih. Waktu di dalam tugas sinkronus kan ada tugas. Itu kan ada masalah. Nanti saya tanya ke yang lain ya. Mihtah kalau ada situasi begitu solusinya gimana coba? Ya kalau saya pun ngasih solusi tuh Pak ke KPM saya tuh ya. Ya coba Ibu kerabat terdekatnya siapa? Saudaranya siapa? Atau orang tua lah. Kita kan biasanya namanya orang tua itu masih peduli gitu Pak sama kita sebagai orang tuanya. Jadi minta ke orang tuanya untuk mendampingi gitu ketika ke fasilitas kesehatan atau berobat ke puskesmas atau ke posyandu itu ya saudara kita gitu Pak. Orang tua. Karena di dunia pekerjaan sosial itu di dunia seni mengakses sumber dan di dunia advokasi dan pemberdayaan masyarakat rumusnya sebenarnya ada empat. Enggak kalau mau dipersingkat ya karena kalau mau lama Bapak bisa juga jawabnya. Ada masalah ada kebutuhan ada tantangan ada solusi. Sebuah pertanyaan contoh dari Mihtah bisa terjawab oleh Mihtah. Karena memang ada walaupun sudah lewat ya modurnya ya dukungan keluarga itu amat penting. Bapak punya tontonan nih. Tontonan itu intinya kembali ke dukungan ya. KPM-PKH bukan ya. Istrinya nganggur. Suaminya nganggur. Anaknya butuh dan tubuh kemang. Amroh maha baik. Ya anaknya hidup tubuh kemangnya bagus. Bapaknya terus cari pekerjaan walaupun gak dapat-dapat. Istrinya terus cari kerjaan walaupun gak dapat-dapat. Maka seni mengakses sumber itu termasuk upaya kita semua. Bagaimana menolong dengan sebuah keikhlasan. Dikuatkanlah dengan P2K2. Peningkatan misalnya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Siapa sih keluarga itu? Ada keluarga hidup ada keluarga besar bahkan ada keluarga yang paling kecil. Yaitu ada bapak ada ibu ada anak. Eh ini contoh tuh. Bapak gak boleh nyebutkan ya. Walaupun bukan binaan bapak KPM-nya atau tapi pemampingnya binaan saya. Suaminya tiap kerja kemanapun tulangnya tidak bawa uang. Uangnya habis di jalan. Singkat cerita dia menghidupi tiga anak. Dan suaminya diusir bahkan cerai. Contoh. Nah ini sebenarnya sudah masuk ke social casework. Sudah jatuh kepada yang tidak ada di pertemuan tapi menjadi ada. Maka dulu dengan dari dan dasar pertimbangan seperti itu didirikanlah SPP. Tapi bukan mensupervisi seperti manajer. Tetapi bermainlah dari social casework, grup dan TOCD. Tetapi karena satu kabupaten hanya beberapa orang. BOP-nya sedikit. Singkat cerita. Jadi kemampuan Muhammad Miptah Ramdan sebenarnya sudah lebih dari cukup. Kita bukan malaikat. Kita berikan pengayaan, motivasi, supporting. Suaminya pergi ke Malaysia bahkan ke Arab. Maka di dalam perjalanan hidup pada saat anak dilahirkan itu pendampingan. Penemukan Bapak suka yang pendek jadi panjang. Saya menemukan seorang pendamping PKH belum menikah. Dia saat itu mengadvokasi ibu-ibu anak-anak ke sekolah kebidahan dua orang. Bapak pakai demi Allah. Dia intinya cinta itu sudah ibarat dunia cinta itu dia sudah tersakiti laki-laki itu. Tiba-tiba dilihat oleh seorang guru atau seorang petugas puskesmas. ini dia itu sebenarnya istrinya siapa? Anaknya siapa? Akhirnya ditatap sama guru atau bidan yang belum nikah. Di otak dia itu dia mengayomi anak orang lain saja sudah luar biasa. Dia mendampingi ibu-ibu yang bukan istrinya saja luar biasa. ketemu dua hari nikah itu di Lampung. Jadi kalau menurut Bapak Miptah sudah lebih dari cukup mengadvokasi karena dunia kesos itu dunia yang memanusiakan manusia. Tapi kita hati-hati kalau yang sudah menikah karena dunia yang tadinya cunghat menjadi cinta. Bahaya penamping PKH menikahi KPM yang janda. Tidak bisa karena Ridho Allah tetapi saya bangga melihat itu. Pakai yang digendong jatuh Batman daripada bayi KPM ini kan seni jadi pertanyaannya tidak perlu Bapak jawab intinya sudah terjawab oleh Miptah pada saat manusia siapapun terdolimi Allah itu maha baik menggerak tangganya lingkungannya maka Bapak suka bulat balik saya serang berdoa walaupun tidak terucap yang saya latih jangan terdolimi istri sebaliknya seorang istri jangan mendolimi suami suami juga jangan mendolimi istri istri hamil salim mau nyuci pakaian siap terut istrinya dipegangin terus karena ada janinnya saya ingin kawan-kawan Miptah tiba-tiba belum nikah disini siapa tahu ada yang belum nikah kenalan kalau belum Bapak tahu ada yang belum nikah penamping PKH cantik lagi kenalan konsultasi siapa Pak Miptah belum di sini ada Dita Dita mau nikah sama Miptah Pak minta jomblangin Pak ayo Dita Dita promasi Dita sama Miptah Pak iya Bapak-Bapaknya semangat di 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 Bapak bener Bapak demi Allah cerita Bapak bukan kerangan yang Bapak ngerti itu ribuan Allah subhanahu baik kalau masa lalu tersakiti masa lalu tersakiti dunia SMA dunia masa kini itu ridho Allah ya bisa karena dunia masa lalu dengan dunia kini berbeda punya tanggung jawab ada loh yang begini KPM tuh wah ini udah cakep pendamping tuh sampai kamu siapa gak menikah sama Miptah sampai itu apa nah ini kalau di itu Bapak mengatakan takdir ya takdir Allah tiba-tiba bertemu dengan siapapun termasuk Bapak juga ya sudah sebenarnya sebenarnya Bapak mau tiba-tiba marahan jadi orang Bandung oh ini indah bukannya indah mau ngomong indah kunyati boleh silahkan iya Pak punya Bapak yang ini nah Taufik ada kok Dita coba Dita puji laksana mana Dita nah itu belum nikah Pak saya tahu kok gak diomongin juga ya makanya saya udah tahu kok laki-laki itu bisa tahu mana yang sudah mana yang belum tapi perempuan belum tahu loh mana yang sudah mana yang belum nih Taufik kelihatan belum nih tapi Taufik bisa ngaku sudah bisa ngaku sudah ya belum banyak para wanita yang tidak bisa membedakan laki-laki sudah menikah atau belum laki-laki ada yang bisa ada yang enggak juga ya anak Dita wah gak ada nih siapa lagi masih ada waktu yang mau bertanya ini masih ada waktu nih kurang lebih 10 menit lagi ya pokoknya ajan berhenti jangan lebih dari jam 3 ya capek di atas 6 jam itu kita tuh capek tapi insya Allah capeknya kita tuh ridu Allah paling tidak ada kekuatan pada kita ya untuk apa untuk dan bagaimana menemukan laki-laki yang siap jadi suami siaga ya jangan siaga untuk KPM PKH untuk isteri-steri gak siaga ya saya yakin ini sudah teruji kok ini siapa ya bentar ya MV sudah ini bapaknya curiga ada yang diem aja ya curiga positif siapa yang jangan takut takut ditanya atau takut nanya mana Dita kok diem aja tuh Dita ada apa siap tuh Pak lagi sesuatu dibalik sesuatu ya adek 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 ketutup ketutup pada berita gimana Pak Kang adek boleh kesan ya kesan hari ini menonton teman menonton diri sendiri menonton bapak atau dihidupin bapak kan suka gerokok orangnya biarinlah dihidupin ya ada kesan apa di pertemuan hari ini matanya menatap Sophie atau menatap Dita menatap semua kita itu ya silahkan Kang adek banyak ilmu yang didapat Pak Alhamdulillah banyak pengetahuan baru juga banyak mendapatkan ya walaupun kita ini kembali kalimat Bapak itu kita belajar memahami potensi kita memahami apa orang lain dengan segera kelebihan dan kekurangannya tapi bagaimana diri kita itu dari hari ke hari meningkat ya itu ada indah sekarang indah iya Pak aduh maaf Pak sinyalnya jelek banget kalau bahasa saya bukan sinyal yang tadi nggak gelisela mungkin siap-siap nggak sampai keluar sendiri dari jub ini kan ini kan tentang bayi baru lahir ya Pak ya kebetulan saya juga punya bayi ini usia 6 bulan nah dia itu asik eklusif ya Pak selama 6 bulan badannya tuh berasa obesitas sekarang aja mencapai 10 kilo usia 3 bulan 6 bulan jadi dia tuh gerakannya tuh apa ya terbatas Pak karena berat badannya itu jadi dia berbeda dengan bayi yang lain usia 3 bulan ya Bu ya sekarang 6 bulan Pak oke pertanyaannya satu aja misalnya Pak dimut itu Bapaknya Pak ya tuh Bapaknya itu kan pakta bahkan anak sendiri Bapak ada dua kan di dalam benak Bapak tuh kadang-kadang pertanyaan tuh tetapi Bapak cuma ingin satu dulu pertanyaannya menurut Indah sendiri karena ada kalimat tadi apa obesitasnya atau apakah berasa berasa obesitas itu atau malahan sebelum waktunya lepas asik sehingga jadi atau gimana cerita hidupnya kok ceritanya tuh Pak ini kan saya tuh asik eklusif ya selama 6 bulan tuh saya kalau lagi kerja di Pamping gitu ya jadi memang hanya asik saja yang diberikan nah saya tuh tanya 10 kilo 10 kilo anak di usia 6 bulan dinyatakan kegemukan tuh oleh siapa Bu? oleh tetangga-tetangga ya ya lanjut terus menurut ibu sendiri gimana? jadi tuh gerakannya dia tuh lambat harusnya sudah bisa guling-guling gitu ya Pak ya simulasinya gitu tuh ya gak guling-guling guling-guling jadi bisa aja ya diembar duduk gitu guling-guling kalau keberatan keberatan berindah karena simulasinya kan dia bisa guling-gulingin diri ya kalau bayi umur segitu tuh ya sudah bisa tapi berhubung badannya tuh oh oh dia terbatas gitu jadinya berasa asian tapi kan cuma asia jadi apalagi gitu tuh oke paham ya sekarang saya tanya ke teman lain atau ke ibu indah dulu ya sebelum ke teman lain ya suasana fakta kondisi seperti itu saya amat percaya kok kasih sayang seorang ibu bahkan maaf ya suami atau bapaknya tidak hilang hanya hanya antara antara was-was ya saya jujur aja dari was-was itu kan ujung-ujungnya bisa bertanya lagi kepada orang lain atau orang akademis atau orang apa namanya ya yang melalui kesehatan ya ada bidan ya atau ada orang yang kesehatan ya atau saya terima kasih dulu cuma saya minta pendapat dari siapa tadi yang anak anak tahun 2020 atau pendapat lain atau pendapat ibu indah dulu sebelum closing ya closing itu pendapat diri sendiri ya situasi hari ini suami maupun indah menghadapi fakta ya kita kan tidak boleh menghakimi yang di atas ya artinya tetap itu anugerah itu tetap kasih sayang anak ibu cuma ibu dan suami sendiri ada upaya enggak untuk bertanya ini itu sebetulnya sebaiknya bagaimana kepada apa dokter ke atau ahli giji atau siapapun apakah sudah ada upaya bertanya ke apa namanya ke lingkungan kan yang ngomong lingkungan bukan ibu bahwa itu kegemuk tetapi ibu pernah bertanya enggak tumbuh kembang anak di usia 6 kan udah 6 mau ke 12 atau saya tanya dulu ke ibu apakah ibu hentikan ASI baru menjadi MPAC atau tetap ASI berikut MPAC kan 6 sampai 2 6 sampai 2 tahun itu sebaiknya ini ngomong 6 nya ya ASI plus MPAC atau ibu kurangi ASI nya kurangi MPAC nya kurangi dengan catatan seolah-olah ibu ingin melangsikan bayi atau atau menurut ibu gimana coba situasi gimana ibu ya pandangan saya sih saya ini kan udah nanti mulai MPAC jadi ASI nya tetap jalan nanti MPAC nya sedikit-sedikit saja betul jadi tidak terlalu banyak hanya nyambungin aja gitu tau waktunya jadi tidak kadang ngemil-ngemil gitu kakaknya ini bayi pertama atau kedua atau ketiga kedua yang kesatu ada kejadian yang sama kesatu juga gendut tapi dia masih bisa bergerak gitu pak sesuai ininya berarti ibu tidak kaget karena pernah ada kejadian yang sama pernah cuman aktif gitu bayi yang pertama menurut dokter bidan atau puskesmas kondisi saat ini kalau ibu alhamdulillah ya sudah ngambil kearifan situasi menurut medis itu bagaimana bu benar gak itu kegemukan saya pernah kan udah konsul terus ya ke bidan gitu karena di imunisasi enggak kok yang penting bayinya sehat bilangnya begitu ceria gitu anaknya sih ceria pak cuman gerakannya aja yang lembon gitu betul saya alhamdulillah dari ibu indah ya misalnya begini bayi itu tidak bisa apa-apa bayangin karena suami istri berantem bahkan maaf ya intinya berselisih di depan bayi di depan anak gangguan secara fisikis itu ada makanya kebalikan ingat ke buku satu ya kalau pun ada beda pendapat atau apa sebaiknya jangan di depan istri atau suami walaupun fakta ada maaf ya laki-laki laki-laki itu sebenarnya harus diam pada saat istri emosi atau sebaliknya tapi kan setiap bahasa tubuh ataupun kalimat kita kalau agama kembali kita perperangan kok dengan diri sendiri maka alhamdulillah saya nonton pengakuan tesimonyi suami walaupun suaminya nggak ngomong tetap karena ada yang kesatu tidak begitu heboh suara-suara masyarakat tetap didengar namun yang utama ceria maka setiap urusnya ibu kan alhamdulillah kita belajar praktikannya tetap ke anak ibu dulu karena kalau ke anak tetangga kan ada ibunya kan ada bapaknya baik terima kasih tapi bapak tetap ingin minta pandangan ke yang lain nggak apa-apa ya siapa iya pak diterima dengan senang hati alhamdulillah dari teman lain silahkan termasuk teman-teman tadi yang apa yang apa sekolahnya di bidan kalau ada pendapat yang sama kalau saya maaf ya yang lebih baik sehat daripada disebut sehat masak ke anak sendiri ngomong kamu kurang giji ya kan nggak boleh gitu ya ya itu alhamdulillah kelebihan boleh tapi diminimankan dengan kebiasaan ibu menyusui dikurangi atau tetap kan ada ya kalau orang Sunda tuh ada bayi yang segut segut tuh sampai bira pengu digigit tuh punya ibunya tuh bahkan ya maaf ya si ibu dengan kasih sayang setengah menjerit baik kawan-kawan lain ada lagi nggak yang mau berpendapat bagaimana paling tidak kawan-kawan yang sudah ya atau yang akan atau yang atau yang tadi yang pernah boleh pengakuan suami boleh sebetulnya suami senang melihat bayi sehat ya atau senang tuh kalau pertanyaan ini pasti senang melihat bayi sehat ya suami itu melihat anak kita ini saya tanya kepada para suami ya kalau segut gerti nggak segut segut tuh ngomongan 6 bulan ya bahkan sampai 2 tahun kalau menyusui istri dan nampak istri itu sampai kurus ya pertanyaannya kan kawan-kawan juga bahagia melihat anak asinya banyak tapi badan istri misalnya ya karena mungkin suplemen vitamin kurang ini tuh suka aneh bapak juga kalau menonton ibu-ibu kita tidak ngomong kaya dan miskin ya ada yang menyusui anak itu atau sudah mengakhirkan semakin gemuk disini itu ada juga yang semakin kurus bertanyaan saya kepada para suami senang yang mana bayi sehat istri kurus atau istri gemuk bayi kurus Pak Cecep itu jago menjawabnya pilih dua-duanya gemuk Pak Alhamdulillah jadi gini apa namanya kalau dilihat dari berdasarkan pengalaman ini Pak ya bisa jadi justru perkembangan bayi di usia 6 bulan sampai 10 kilo menurut saya itu masih masih wajar karena berat badannya yang penting Eca juga kata bidan kalau namanya obesitas itu dijaga sampai umur 10 tahun kalau 10 tahun ke atas masih gemuk itu suruhnya memang susah tapi kalau masa bayi karena mungkin asupan gigina yang cukup dari ibunya sehingga dia pertumbuhannya sangat pesat larinya ke pertumbuhan fisiknya sementara aktivitas dia masih sangat terbatas masih kurang kalau dilihat dari pembakaran lemak mungkin kurang untuk pembakaran lemaknya sehingga larinya ke tubuh menjadi gemuk tapi seiring dengan tambahnya usia aktivitas juga semakin sering gitu ya si bayi entah nanti usia 9 bulan mulai belajar merangkak atau berdiri semakin banyak berat biasanya berat badannya itu sedikit berkurang dalam artian dia tidak apa namanya tidak gemuk misalnya gemuk pun istilahnya si wajar sesuai dengan tinggi dan usianya jadi jangan perlu khawatir karena pengalaman sendiri anak saya dan punakan juga sama usia 3 bulan itu sampai 8 kilo tapi setelah dia mulai belajar merangkak berjalan itu beratnya normal jadi jangan perlu khawatir jadi jangan dikurangi nanti artinya bahkan MPH-nya dikurangi nanti kasihan simbol masalah baru nantinya kekurangi bisa jadi pengen anaknya kurus tapi tidak sehat jadi yang penting anaknya gemuk dan sehat itu saja jangan peduli omongan orang yang terlalu kegemukan atau bagaimana tapi nanti setelah meninjak sia belajar jalan atau aktivitasnya yang lain lebih sering insya Allah terhadap badan menjadi normal kembali itu saja barangkali pak ya bentar saya jadi ingat ya sebelum saya ibu-ibu yang mau berpendapat saya jadi ingat ya anak saya itu kata orang makanya anak saya itu melahirkan subuh milah melahirkan sudah 3,6 kilo panjangnya 60 cm bahkan maaf 6 bidan pun atau 6 perawat pun tidak bisa lahir sehingga saya disuruh masuk jadi saya itu alhamdulillah menyaksikan tidak keluar keluar tidak terbayangkan begitu gedenya keluar dari rahim seorang ibu setelah saya berdoa tetap yang hebat saya berdoa keluar itu berat 3,6 panjang 60 cm sebaliknya anak saya 2,9 tapi tumbuh kembangnya makanya saya mohon kita tidak menghakimi istri kita sendiri pada saat anak kita tinggi pada saat anak berdiri dengan bapaknya misalnya atau berdiri dengan ibunya waduh ini anak kita tinggi sekali hebat mamah dulu starting ya ya masih sakit hati misalnya baik teman-teman ya bapak juga ibu Mela Istana Sari kayaknya mau berpendapat ini ya sudah ada di layar begitu besar yang lain di atas ya ibu Mela Istana Sari walaupun sudah sudah lebih 3 menit saya mohon kepada yang lain untuk bertahan ibu happy endingnya siapa tahu mau ngasih pendapat mudah-mudahan pertemuan kita ada keasikan di mata kita semua bisa ibu menjawab teman kita bisa berkomentar apa sih dan sebenarnya yang kita dapat dari jam berapa dari jam 8 kan ya atau dari jam saya silahkan ibu mela is is natasari bangga di hidupkan bu di bawah bu ketemu gak bu di klik-klik yang yang ketemu pak bagus silahkan bu alhamdulillah pak jadi untuk pertemuan hari ini dari pagi tadi sampai sekarang kurang lebih sudah mau jam 3 ya pak banyak sekali hal-hal yang bisa kita pahami tentang beberapa stimulasi untuk anak yang 0 sampai 6 bulan kemudian 6 sampai 12 bulan 12 sampai 24 dan juga 24 bulan sampai 6 tahun dan itu sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai orang tua untuk melakukan simulasi atau untuk melihat perkembangan anak kita dari usia yang 0 bulan sampai 6 tahun tadi sehingga anak kita nanti bisa tumbuh kembang dengan normal baik secara fisik motorik ataupun kognitifnya atau otaknya dan untuk tadi yang mungkin untuk permasalahan dari Ibu Indah tentang anaknya yang usia 6 bulan tapi berat badan sudah mencapai 10 kilo memang kalau dilihat dari perkembangan anak usia 6 bulan dengan berat badan 10 kilo itu termasuk kategori yang sehat bisinya dari asih ibunya sudah terpenuhi secara baik sehingga anaknya bisa tumbuh dengan berat badan yang baik kemudian untuk perkembangan motoriknya mungkin yang menurut Bu Indah itu kurang atau tidak sesuai dengan umurnya ya mungkin memang itu karena berat badan yang agak berlebih tapi menurut saya itu tidak begitu mengkhawatirkan karena betul tadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Cecek bahwa kalau untuk anak usia 0 sampai 6 bulan memang anak tersebut untuk aktivitas motoriknya masih kurang karena memang kita tahu bahwa anak usia itu hanya mungkin masih banyak untuk tidur atau menyusu tapi memang kita sebagai orang tua juga harus selalu memberikan rangsangan atau stimulasi supaya anak tersebut tumbuh sesuai dengan perkembangannya dan nanti untuk Bu Indah kalau untuk asupan ASI ataupun MPAC-nya betul kata Pak Cecek tidak usah dikurangi hanya kita harus selalu memberikan rangsangan motoriknya supaya tumbuh pembang motoriknya semakin bagus dan biasanya untuk anak usia 7 bulan nanti sudah bisa merangkak ataupun belajar berjalan nanti dengan sendirinya biasanya berat badan akan menyesuaikan akan turun mungkin itu Pak masukan dari atau ini dari saya cukup sekian makasih Pak baik Alhamdulillah kawan-kawan Pak Taufik siapa Pak Imam atau semuanya yang belum berpendapat dan sebagainya masih ada waktu besok kita ketemu lagi ada nilai ada adab kita perlu rehat besok bagaimana tapi Bapak mudah-mudahan ada kenangan kenangan menatap Bu Indah Ibu Enpi semuanya saya menatap itu kan bisa saat ini bisa dipilm Bapak ada kode laptop Bapak bahkan ini pun suatu saat akan jadi kenangan kita sehingga dan insya Allah ya Bapak kalau di lapangan Bapak suka bertanya kamu hanya belum nikah kamu naksir nggak dengan yang itu kalau disini kan Bapak nggak bisa jadi Bapak doakan kepada kawan-kawan yang belum menikah baik wanita maupun laki-laki dapat apa memang ini sebenarnya haknya takdir kita lahir di Bandung pada kakek saya orang mana sisri kita bisa bikin dengan orang Jawa eh mana orang Sumatera karena persoalan yang takdir itu kan cuma ada tiga tetap lahir Alhamdulillah anak-anak kita sehat termasuk kita meninggal kita itu pasti mudah-mudahan sebelum meninggal ada takdir yang kedua tetap dan insya Allah takdir yang kedua pernikahan pekerjaan jadi kita nikmati tanpa penghakiman situasi bismillah aja ya yang belum nikah insya Allah ada jalannya jalannya tetap berdoa bagi yang mengayomi bayi bahkan menunggu bayi itu Pak Salim kita doakan semua anak-anak kita sehat baik kepada Pak Soni yang selalu ada cerita dibalik cerita entah situasi entah micnya mudah-mudahan besok ya masih banyak yang belum Bapak panggil ada Nirwan Hadi ada suara yang tidak pernah bersuara ya gak apa-apa ada Pak Karsono nanti gak ya Bapak juga kan punya keterbatasan ingin sebenarnya Bapak karena yang tidak pernah bersuara teman-teman terdapat simulasi kalau ada saatnya nonton Bapak juga ada saatnya jadi pemain ya jadi suara Pak saya kembalikan Pak Sepp saya kembalikan ini mau Pak Sepp ya Secep Secep sedikit tadi mau menambahkan boleh saya mau nutup tapi kalau ada apa-apa silahkan Pak Sepp silahkan Pak Secep sedikit saja mungkin barangkali ya tadi yang apa terlewat itu ibunya gemuk ibunya kurus anaknya gemuk itu ya itu menurut saya ada apa namanya beberapa faktor itu bisa jadi stres bisa jadi kelelahan atau hal yang lainnya mungkin jadi gini apa namanya yang kebanyakan napti alami itu rata-rata si ibu ini kelelahan Pak kelelahan sehingga dia nafsu makannya berkurang sementara dia harus menyusui anaknya nah ini tentunya sangat penting sekali ini peran keluarga dan suami terutama untuk memperhatikan lebih istrinya berangkali untuk mengurangi aktivitas istri dalam hal pengurus rumah tangga yang lainnya biar suami atau anggota keluarga lain yang membantu dibantu ya jadi si ibunya ini dia nafsu makannya kembali ada lagi karena dia punya istilahnya dua perut ya dia dengan anaknya mungkin itu saja Pak ya terima kasih makanya tetap kalau kita berpegang kepada buku 3 ya yang namanya gizi itu ya gizi untuk ibunya gizi untuk anak sebaliknya Bapak juga mengharapkan jangan ibunya baik anaknya baik ya ya suaminya juga dong ya maka tetap bagaimana jizi itu baik walaupun maaf matematik selalu itu akan kurang tapi insya Allah maha baik sehingga walaupun saya mau tutup bener kan jadi kita juga saya mohon kepada para suami nih ya pada saat para suami istri mendekati 9 bulan ya sudah jangan gengsi bisa nyuci atau bisa beli mesin cuci atau bisa minta tolong kita bayarnya ya itu sudahlah namanya itu kearifan situasi maka ada yang disebut Bapak si aja walaupun tetap kita ya maaf ya para suami kan memang membanting tulang bukan tulang yang dibanting banting ya untuk pencari rizki tapi tetap bahagiakan istri kita sebaliknya wanita juga bahagiakan suaminya saya panggil dulu ya Bu Ema siapa tahu mau dipoto bersama atau siapa Bu Iva ya Alhamdulillah Bu Ema juga sama posisi lagi hamil pikirannya banyak nih ada keangkatan kita ada yang keangkatan lain luar biasa kan Bu Ema ya Bu Ema halo Bu Ema Ibu Iva saya te saya te lupa ya Pak Sepp oh iya ini kan saya kan udah selesai mau porto bersama boleh mau ditutup boleh hanya besok hanya besok daripada kita memaksakan diri jadi besok kita masuknya tetap 2 jam sesi 6 dulu baru 7 jadi tidak meneruskan hari ini hari ini dianggap cukup baru besok cuma Bapak minta tolong tadi mengundang pun kok lupa lagi cara moto cara moto di laptop saya minta tolong ke Ibu supaya ada kenangan Bu ya di print screen Pak ya gimana siap ya Bapak Ibu 1 2 3 halaman pertama ya sebentar modul 5 ya Pak ya sekarang lanjut halaman kedua 1 2 3 oke terima kasih Bapak Ibu ibu punten bisa di share enggak Bu di grup siap nanti saya share ya pagi yang dulu nikmati aja dulu kesendirian tapi boleh ya japri-japrian berteman dengan siapapun ya tapi tetap dan insya Allah dapat suami yang baik dapat isteri yang baik ya bagi yang diperhatikan ya Nuhun wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh besok pagi berarti sama Bu Sajda Alifa ya